Kecerdikan Abu Nawas memang sudah tak diragukan lagi Bahkan ketika Raja Harun al-Rashid menghadapi masalah Tak segan-segan Abu Nawas dipanggilnya untuk menyelesaikan masalah Kali ini Abu Nawas mendapatkan tugas untuk menghitung kematian Bagaimana cara Abu Nawas menghitungnya? Dan berikut kisahnya Suatu hari di negeri seribu satu malam Baghdad Digelarlah acara hajatan besar Sang Raja Harun al-Rashid pun berniat merayakan pesta ulang tahun kerajaan bersama-sama dengan seluruh rakyatnya Pada hari yang telah ditungguh tiba Rakyat Baghdad dikumpulkan di depan pendapat istana Raja Harun al-Rashid sang penguasa berdiri dan berkata Wahai rakyatku yang tercinta Hari ini kita mengadakan pesta ulang tahun kerajaan Aku akan memberi hadiah kepada fara fakir miskin Aku juga akan memberikan pengampunan kepada para tahanan di penjara dengan mengurangi hukuman menjadi setengah dari sisa hukumannya Seru baginda raja kepada rakyatnya Mendengar ucapan sang raja Tentu saja rakyat Baghdad bersuka ria Mereka segera berpesta bersama dan menyantap aneka makanan yang telah disediakan Tak berapa lama kemudian Para pengawal istana membagi-bagikan hadiah kepada fakir miskin Setelah dipastikan seluruh rakyatnya yang fakir miskin mendapatkan hadiah Raja pun memanggil para tahanan Tahanan pertama yang mendapatkan kesempatan adalah bernama Sofian Sofian, berapa tahun hukumanmu? Tanya baginda raja Dua tahun baginda Jawab Sofian Sudah berapa tahun yang kamu jalani? Tanya baginda lagi Satu tahun baginda Jawab Sofian Kalau begitu, sisa hukumanmu yang satu tahun aku kurangi menjadi setengah tahun Sehingga hukumanmu tinggal enam bulan saja Degas baginda raja Selanjutnya dipanggillah Ali Berapa tahun hukumanmu Ali? Tanya baginda raja Dengan nada yang sedih, Ali menjawab Mohon ampun baginda Hamba dihukum seumur hidup Jawab Ali Mendengar jawaban Ali tersebut Baginda menjadi bingung harus menjawab apa untuk mengurangi hukuman Ali Di tengah kebingungannya Raja yang terkenal kebijaksanaan ini teringat dengan Abu Nawas Akhirnya dipanggillah Abu Nawas Tak berapa lama kemudian Abu Nawas yang duduk serta dalam pesta ulang tahun kerajaan Menghampiri sang raja yang sedang kebingungan itu Abu Nawas Aku ada masalah mengenai hadiah pengampunan bagi Ali Dia dihukum seumur hidup Sedangkan aku berjanji Akan memberikan pengampunan setengah dari sisa hukumannya Padahal aku tidak tahu sampai umur berapa Ali akan hidup Sekarang aku minta nasihatmu Bagaimana caranya memberi pengampunan kepada Ali dari sisa hukumannya Jelas sang raja Mendengar penuturan rajanya Abu Nawas pun ikut bingung Dia berfikir Apa bisa mengurangi umur seseorang Padahal dia sendiri tidak tahu sampai kapan umurnya Hamba minta waktu baginda Ujar Abu Nawas Mendengar permintaan Abu Nawas Raja pun akhirnya memberikan kesempatan kepada Abu Nawas untuk berfikir Raja hanya memberi waktu sehari semalam saja Tidak boleh lebih Jadi besok pagi Abu Nawas harus memberikan jawabannya Sesampainya di rumah Abu Nawas pun berfikir keras untuk menemukan pemecahan masalah tersebut Dia tidak bisa tidur karena selalu kepikiran akan hal itu Namun selang beberapa waktu tampaklah senyuman di bibir Abu Nawas Pertanda solusi telah ditemukan Abu Nawas pun malam itu segera masuk ke kamar untuk tidur dengan nyenyak Pada pagi-pagi sekali Abu Nawas telah bangun Setelah mandi dan sarapan Dia pun pergi menghadap raja setelah berpamitan dengan istrinya Hamba sudah mendapatkan cara untuk memecahkan masalah Ali Wahai baginda raja Begini baginda raja Sebaiknya si Ali ini berada di luar penjara Dan bisa bebas selama satu hari Lalu pada esoknya dia dimasukkan lagi ke dalam penjara selama satu hari pula Lusa juga demikian Sehari bebas sehari di penjara Begitu berlangsung terus selama umur si Ali itu Jelas Abu Nawas Dan baginda pun tersenyum Engkau memang pandai oh hai Abu Nawas Kalau begitu kamu juga akan kuberi hadiah Yaitu sekantung keping emas Ujar sang raja Dan setelah itu Abu Nawas pulang dengan wajah yang ceria Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!